Pemirsa pelaksanaan vaksin di tingkat pelajar SLTP sederajat sejauh ini telah mencapai angka maksimal, yakni 80%. Walaupun belum secara keseluruhan divaksin, masih ada saja ditemukan orang tua yang melarang anaknya untuk divaksin, di luar alasan medis yang belum memperbolehkan untuk divaksin. Realisasi vaksin Kabupaten Sarulangun mulai menunjukkan angka realistis. Sejauh ini mencapai 57,25% dari 216.783 orang yang menjadi sasaran vaksin. Dari realisasi tersebut untuk kalangan pelajar di tingkat SLTP sederajat, pencapaian vaksin telah menyentuh angka 80%. Kadis Pendidikan Kabupaten Sarulangun Helmi menjelaskan, realisasi vaksin di kalangan pelajar tingkat SLTP di Kabupaten Sarulangun belum secara keseluruhan tersapai. Untuk mencapai angka 100%, masih ditemukan kendala seperti alasan kesehatan dan medis siswa tidak bisa divaksin. Dan beberapa siswa masih didapatkan tidak mau melakukan vaksin, lantaran orang tua mereka tidak membolehkan anaknya untuk divaksin. Dikatakan Helmi ketakutan orang tua siswa untuk divaksin ini karena masih mempercayai hoax yang beredar, sehingga mereka melarang anaknya untuk dilakukan vaksin. Walaupun demikian, Helmi mengatakan pihaknya akan tetap optimis memberikan pemahaman tentang pentingnya vaksin. Dengan tingginya realisasi vaksin pelajar di Kabupaten Sarulangun ini, maka proses pembelajaran tentunya akan semakin membaik. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.